Salam Indonesia Kawan-kawanku di seluruh Indonesia Selamat pagi, selamat berjumpa lagi Dengan channel saya Channel Berbagi Informasi Pada kesempatan kali ini Admin akan berbagi informasi Seputar Ada 2 kabar gembira Yang pertama adalah KPMBST yang dicoret Bisa dapat lagi Dana bansos 200 ribu rupiah Dari PT POS Yang kedua KPMBPNT Dana bansosnya berupa uang tunai Bisa diantar langsung oleh PT POS Ke rumah masing-masing Simak video berikut Tapi jangan lupa Klik dulu tombol subscribe-nya Agar admin semakin semangat Dalam mencari berita Ini merupakan kabar bahagia Bagi KPMBST yang dicoret Tetapi masih memerlukan pertolongan Pihak desa atau kelurahan Boleh mengajukan ke pihak Kemensos Untuk dijadikan penerima KPMBPNT Atau Sembako Informasi ini langsung disampaikan Dari Kemensos Saat rapat dengan Anggota DPR RI Beberapa minggu lalu Dan Dana BNT 2021 Kini berupa Uang tunai Sebesar 200 ribu rupiah Yang disalurkan di kantor POS terdekat Dan berikut ini adalah Juknis yang admin terima Dari kawan admin Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penanganan Pakir Miskin Nah ini adalah Petunjuk teknis penyaluran Bantuan program Sembako Melalui PT POS Sebagai penyalurnya Di tahun 2021 Jadi ini adalah Juknis penyaluran BPNT Di tahun 2021 Akan melalui PT POS Dan Kalau sudah Turun juknisnya Seperti ini Maka Biasanya Tidak lama lagi Penyaluran BPNT Segera Dilakukan Informasi Berikutnya Penyaluran BPNT Sembako Langsung Diantar oleh PT POS Ke rumah Masing-masing Mari kita simak Video selanjutnya Supaya tidak gagal Paham Berikut ini adalah Petikan Juknis penyaluran BPNT Sembako Sendelai 200 ribu rupiah Oleh PT POS Yang pertama Pengantaran Bisa langsung Ke alamat KPM Oleh POS Penyalur Yang kedua Pengambilan Langsung oleh KPM Ke kantor POS Penyalur Dan yang ketiga Pembayaran Di komunitas Poin yang pertama Yang dimaksud Dengan penyaluran Diantar langsung Oleh PT POS Ke rumah KPM Masing-masing Menurut admin Adalah Bagi mereka Yang tidak Memungkinkan Mengambil Penyaluran Di POS Langsung Misalkan KPMnya Mungkin sakit Atau KPMnya Memang termasuk Kedalam Disabilitas Terima kasih Semoga Informasi ini Bisa memberikan Kabar Bahagia Terima kasih